Kitab Masmur, Pasal 109 Kepada pemimpin Koor, nyanyian Daud Ya Allah, aku memuji engkau. Dengarkanlah doa kami dan lakukanlah sesuatu. Orang jahat berdusta tentang aku. Mereka mengatakan yang tidak benar. Mereka mengatakan hal kebencian tentang aku. Mereka menyerang aku tanpa alasan. Aku mengasihi mereka, tetapi mereka membenci aku. Jadi, aku mengucapkan sebuah doa. Aku melakukan yang terbaik terhadap mereka, tetapi mereka melakukan yang jahat kepadaku. Aku telah mengasihi mereka, tetapi mereka melawan aku. Mereka berkata, Pilihlah beberapa orang jahat untuk mengadilinya. Carilah seseorang membuktikan bahwa ia salah. Putuskanlah bahwa ia bersalah. Dan pakailah doanya sebagai bukti melawannya. Biarlah ia segera mati. Biarlah orang lain mengambil alih pekerjaannya. Biarlah anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Buatlah anak-anaknya mengembara dan menjadi pengemis. Dihalau dari rumahnya yang telah menjadi radon Tuhan. Biarlah orang yang meminjamkan uang kepada musuhku menyita semua hartanya. Biarlah orang asing mengambil segala sesuatu hasil pekerjaannya. Biarlah tidak ada orang yang sayang kepadanya. Biarlah tidak ada orang berbelas kasihan kepada anak-anaknya. Semoga keturunannya lenyap. Semoga namanya tidak dikenal oleh keturunan berikutnya. Semoga Tuhan mengingat dosa-dosa ayahnya. Dan semoga dosa-dosa ibunya tidak pernah terhapus. Semoga Tuhan mengingat dosa-dosanya selamanya. Semoga dia membuat orang melupakan keluarganya sama sekali. Ia tidak pernah melakukan yang baik. Ia tidak pernah mengasihi orang. Ia membebani hidup orang miskin dan yang tidak berdaya. Ia suka mengutuk orang lain. Jadi biarlah yang jahat terjadi padanya. Ia tidak pernah memberkati orang lain. Jadi jangan biarkan yang baik terjadi padanya. Kutukan adalah bagian dari hidup sehari-harinya. Seperti pakaian yang dikenakannya. Mengutuk orang lain menjadi bagiannya. Seperti air yang diminumnya. Dan minyak pada tubuhnya. Biarlah kutuk menjadi pakaian yang dikenalkan pada tubuhnya. Dan menjadi ikat pinggangnya. Mereka mengatakan yang jahat tentang aku. Tetapi biarlah kutukan dari Tuhan menghukumnya. Ya Tuhan Allahku. Perlakukanlah aku dengan cara yang membawa kemuliaan bagi namamu. Selamatkanlah aku karena kasih setiamu. Aku hanya orang miskin yang tidak berdaya. Aku sungguh-sungguh sedih. Hatiku hancur. Aku merasa hidupku telah berakhir. Seperti bayang-bayang yang panjang pada sore hari. Aku merasa seperti belalang yang dijantikan. Lutut-lututku lemah karena berpuasa. Beratku berkurang dan menjadi kurus. Musuhku menghina aku. Mereka memandang aku dan menggelengkan kepalanya. Ya Tuhan Allahku. Tolonglah aku. Tunjukkanlah kasih setiamu dan selamatkanlah aku. Kemudian mereka tahu bahwa engkau telah menolong aku. Dan mereka tahu bahwa kuasamu ya Tuhan yang menolong aku. Mereka mengutuk aku. Tetapi engkau dapat memberkatiku. Mereka menyerang aku. Jadi kalahkanlah mereka. Kemudian aku, hambamu, akan berbahagia. Permalukanlah musuhku. Biarlah mereka memakai kehinaannya sebagai mantel. Aku bersyukur kepada Tuhan. Aku memuji-Nya di hadapan orang banyak. Ia membela orang yang tidak berdaya dan menyelamatkan mereka dari orang yang berusaha menjatuhkan hukuman mati bagi mereka. Terima kasih. Terima kasih.